Damai sejahtera Allah Bapak yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak Ibu Saudara, mari kita buka firman Tuhan berita sukacita dalam ibadah minggu kita hari ini. Tertulis dalam Yesaya 35 ayat 4 sampai ayat yang ke-10. Yesaya 35 ayat 4 sampai ayat yang ke-10. Beginilah firman Tuhan. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan genjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusak dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan jalan kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya. Dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singah. Binatang buas tidak akan menjalaninya. Dan tidak akan terdapat di sana. Orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang. Dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Demikian firman Tuhan. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus Berbicara tentang rasa takut. Kita pasti sepakat dengan melutadok bahwa setiap orang pasti Pernah menyimpan atau memelihara rasa takut. Siapapun itu, tua, muda, tinggal di kota, tinggal di desa, pria, wanita, Orang yang memegang banyak, orang yang memegang sedikit, Semua pasti akan memelihara rasa takut. Tidak ditiup, mebiar, buah adon waeng. Saya adon waengon. Gudang itiup, Tung do mebiari, Buah adon amat adon waengon. Nadia man waengon lagi goyang, Doho tak kena asing. Nau lipe mebiar dotong. So, tung gabih, Ibirang-berang kalak. Alina rohapi, Tung do mebiar. Apalagi na jomblo. Kan hidup, Odon na porat. Jadi, bisa kita katakan Bapak Ibu Saudara, Hampir setiap orang, Siapapun itu tanpa terkecuali, Pasti akan memelihara rasa takut di dalam hatinya. Dan kalau kita melihat realita kehidupan dalam zaman ini, Karena setiap orang hampir memiliki rasa takut, Karena setiap orang hampir menyimpan rasa takut di dalam hatinya, Jadi, orang-orang pada saat ini cenderung mengatakan, Bahwa rasa takut itu adalah hal yang wajar. Bahwa rasa takut itu adalah seperti bahagian dalam proses kehidupan ini. Bahkan banyak orang mengatakan, Memiliki rasa takut, Menyimpan rasa takut itu penting. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus, Kita harus tahu bahwa, Ketakutan itu, Tidak akan pernah, Bisa menyelamatkan kita. Ketakutan itu tidak akan pernah, Bisa memberikan kesembuhan, Memberikan pemulihan, Pilihan bagi diri kita, Tidak. Justru yang ada, Ketakutan itu, Semakin menguasai kita, Maka itu akan semakin memusnahkan, Diri kita sendiri. Memang ada dua hal yang dinamakan tentang ketakutan, Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu Saudara. Satu sisi, Jika dia masih berada di level rendah, Ini bisa kita katakan, Ini hal yang positif. Dalam arti, Dalam arti dia menjadi sebuah pengingat di dalam hidup kita, Untuk mengajak kita, Mengingatkan kita, Supaya harus lebih berhati-hati, Supaya lebih waspada, Supaya lebih berjaga-jaga di dalam kehidupan ini. Tapi jika dia sudah berada di level atas, Sudah mendominasi di dalam kehidupan, Inilah yang dapat merusak, Ataupun menghancurkan kehidupan kita sendiri. Raja Piraun takut, Jangan sampai bangsa Israel bertambah besar, Bertambah banyak, Melebihi dari orang-orang Mesir. Dan dengan ketakutannya itu, Sehingga dia memerintahkan, Supaya membunuh setiap bayi laki-laki keturunan orang Israel. Ketakutannya membuat dia melakukan, Melampaui dari apa yang dia sanggup lakukan. Raja Harodes juga berkata demikian, Dia takut, Jangan sampai, Ada orang yang menyaingi dia, Ada orang yang menggantikan posisinya, Apalagi setelah dia mendengar kabar, Desas-desus yang beredar, Akan lahir seorang raja katanya. Dengan ketakutannya dia memerintahkan, Supaya membunuh, Setiap anak-anak juga. Ketika ketakutan itu sudah berada di atas, Di dalam titik tertinggi, Sudah menguasai, Sudah merajalela, Lihatlah Bapak, Ibu, Saudara, Dia akan memaksa kita, Untuk berbuat, Melakukan, Melebihi, Dari apa yang mampu untuk kita perbuat. Dan inilah yang akan menghantarkan kita kepada, Kehancuran tadi. Inilah yang akan membuat diri kita, Secara perlahan akan mulai, Masuk ke dalam hal-hal yang membinasakan diri kita. Bapak, Ibu, Saudara, Yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus, Tauji maju, Dengan maju, Tapi kiri dan ini, Dalam hal memahami rasa takut ini, Sebenarnya, Yang lebih parah, Dan yang lebih berbahaya itu, Adalah, Rasa takut itu sendiri, Ketimbang penderitaan yang akan kita alami. Yang lebih berbahaya, Dan yang lebih menakutkan sebenarnya adalah, Rasa takut itu sendiri, Daripada, Penderitaan yang akan kita alami. Maksudnya dalam hal ini, Bapak, Ibu, Saudara, Terkadang, Apa yang kita takutkan itu sebenarnya, Tidak separah, Dengan realitanya. Lebih parah, Padahal sebenarnya dalam realitanya, Tidak separah itu. Seolah-olah lebih berat, Seolah-olah parah, Berbahaya, Beresiko penderitaan itu. Padahal sebenarnya tidak separah itu. Justru yang lebih berbahaya dan yang lebih beresiko adalah, Ketika seseorang itu selalu menyimpan dan memelihara rasa takut itu sendiri. Bagi saudara-saudara-saudara kita penyintas COVID-19, Bagi mereka yang mempunyai, Memiliki penyakit komorbit, Ini akan lebih beresiko, Jika terpapar COVID-19. Ini adalah. Alai taidama dalam praktek kejadian di lapangan, Ternyata tidak sebegitu parah. Tapi karena kita sudah ditakutkan terlebih dahulu Apalagi maaf kata bagi saudara-saudara kita yang memiliki penyakit komorbit Sebenarnya bukan penyakit itu yang membuat dia semakin lemah Alebiar nirohaneido Dan puji Tuhan ternyata Bapak Ibu Saudara ini menjadi sebuah kesaksian bagi kita Banyak diantara saudara-saudara kita ternyata yang memiliki penyakit komorbit Berhasil memenangkan perjuangan ini Dan mereka sehat Mereka berhasil memenangkannya Walaupun ada beberapa Ya mungkin faktor sudah tidak sanggup lagi Bapak Ibu Saudara inilah tadi yang dikatakan Begitu berbahayanya memiliki atau memelihara rasa takut ini Di dalam kehidupan seseorang Terlebih selalu membayangkan Penderitaan itu menjadi lebih berat Penderitaan itu menjadi lebih berbahaya Sakit itu menjadi lebih beresiko Padahal sebenarnya tidak seperti yang kita bayangkan itu Tidak seperti yang kita takutkan itu ternyata Bapak Ibu Saudara Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus firman Tuhan hari ini Berkata kepada kita Kuatkanlah hatimu Jangan takut Kuatkanlah hatimu Jangan takut Pertanyaannya bagi kita saat ini Bapak Ibu Saudara Bagaimana caranya Mengalahkan ketakutan itu Bagaimana caranya Apa yang harus aku perbuat Untuk mengalahkan ketakutan itu Firman Tuhan berkata kepada kita hari ini Di ayat 4a Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati Kuatkanlah hatimu Janganlah takut Saudara-saudara rasa takut yang dimaksud disini Ternyata bukan hanya berbicara tentang Ketika kita sedang menghadapi sesuatu Yang menyeramkan sesuatu Yang membahayakan Tapi rasa takut disini juga ini Selalu diidentikan dengan Suasana kepanikan dalam diri seseorang tersebut Rasa panik Seseorang bisa teguh Bisa tetap bertahan Jika rasa takut itu tidak Menguasai Meraja lela Di dalam kehidupannya Dan kita lihat ternyata Pembunuh yang paling berbahaya itu Bukanlah tsunami Tapi adalah kepanikan itu Kita pernah mendengar mungkin Bapak ibu saudara di suatu daerah Terjadi tsunami dengan ketinggian Satu dengan sampai satu setengah meter Dan ketika kita melihat Korban akibat tsunami tersebut itu Didominasi oleh orang-orang dewasa Anak-anak Banyak yang selamat Sedikit yang menjadi korban Kalau kita pikirkan Mengapa demikian Ternyata ini yang membuat Orang dewasa menjadi gelap mata Karena hal yang utama Pertama sekali Yang mereka pikirkan adalah Ketika melihat ombak ini Mereka panik Mereka kalah Tidak tahu apa yang harus mereka pikirkan Berbeda dengan anak-anak Diberengi Ibanepe Dia melihat itu bukan sesuatu yang membahayakan Detong Ibane Justru dia berkata Wow keren Wow seru Mantap Panik Ini membuat manusia Tidak lagi berpikir normal Tidak lagi membuat manusia Berpikir dengan tenang Panik Seolah-olah Membuat kita langsung Mengantar kita kepada pikiran yang Kesimpulan Tidak lagi bisa berpikir dengan normal Dengan wajar Membunuh yang paling kejam Ternyata bukan tsunami Tapi rasa panik itu sendiri Tapi ketakutan itu sendiri Maka dalam hal ini Bapak Ibu Saudara Bagaimana caranya Kita mengalahkan ketakutan dalam diri kita Hal yang pertama adalah Kerahkan kemampuanmu seluruhnya Kerahkan segala yang kamu miliki Kekuatanmu Untuk menghilangkan Untuk mengalahkan rasa takut itu Kerahkan seluruh kemampuanmu Untuk mengalahkan Menghilangkan rasa takut itu sendiri Dan kita juga mau melihat Bapak Ibu Saudara Alkitab juga dalam hal ini Selalu konsisten mengatakan Jangan takut Seberbahaya apapun rasa takut kita Selogika apapun rasa takut yang kita hadapi Kepanikan yang kita hadapi Alkitab tidak pernah mengatakan Alkitab tidak pernah mengatakan demikian Dalam situasi apapun Selogika apapun Seberbahaya apapun Kepanikan yang dihadapi manusia Alkitab firman Tuhan mengatakan Posmaroham Unakomabiyar Jangan takut Pirmatodim Tidak memberi kelonggaran Tidak memberi dispensasi Karena ketakutan Kepanikan itu tidak boleh Ditolerir Apalagi di Toleransi Alkitab tidak bisa lama memahami Maksudnya kita hati yang mengenang Mulai saya nononok kita Tapi terus terbuka mas kertai Hidup pendita seri Gara nak pula mebiar Dan ada korona-korona Sotungin ini tamu sing Ketakutan yang dimaksud Jangan Membuat kita Tidak bisa berpikir dengan wajar Dalam batas-batas kebaikan Hidup kebaikan Kalau masih dalam level rendah Itu bisa berarti positif Sebagai pengingat bagi kita Untuk evaluasi diri Alimu lenunga berlebihan Tondok pegabidang Ditadabikan di Don Waing Maka mari kita kerahkan seluruh kekuatan kita Bapak Ibu Untuk menghilangkan rasa takut Itu Nah paduahun kita mau Melajar dari firman Tuhan hari ini Bagaimana caranya kita Mau mengalahkan rasa takut itu Ayat 4B dikatakan Lihatlah Allahmu akan datang Dengan pembalasan Dan dengan ganjaran Allah Ia datang sendiri Menyelamatkan Kamu Maka hal yang kedua Bapak Ibu Saudara Kita bisa mengalahkan rasa takut itu Kepanikan itu Adalah dengan Hanya Mampu melihat Pengharapan Di dalam Kristus Yesus Hanya ketika kita memiliki pengharapan Maka Rasa takut itu Bisa kita hilangkan Kita buang dari dalam diri kita Pengharapan yang bagaimana Satu hal yang perlu kita lihat kembali Dalam Bapak Ibu Saudara Memang ada dituliskan dalam perikop ini Kata pembalasan Ini artinya bukan seperti yang kita bayangkan Seperti yang kita pikirkan Seolah-olah Allah sedang merancangkan Suatu kejahatan Bagi orang lain Bukan Tapi pembalasan yang dimaksud Perkataan Ia akan datang Menyelamatkan Kamu sendiri Ini maksudnya adalah Berbicara tentang Keadilan Allah Ini berbicara tentang Keadilan Orang yang Hidup dengan bertahan Dengan selalu mengandalkan Tuhan Dia akan Selalu Mendapat Kemurahan Allah Orang yang memenangkan kehidupan ini Dia akan Mendapat Kemurahan Allah Tapi orang-orang yang tidak Mengindahkan firman Tuhan Orang-orang yang tidak Mengindahkan hukum Tuhan Maka dia akan mendapat Perhitungan Dari Allah Jadi konotasinya bukan berbicara tentang Seolah-olah Allah sedang merancangkan Sesuatu yang jahat Bagi orang lain Bukan Tapi Allah ingin memberikan Keadilan Siapa yang menabur Maka dia yang akan Menuai Siapa yang bekerja Maka dialah yang akan Mendapat makan Siapa yang mampu Bertahan Maka dialah yang akan Mendapatkan Suka cita Keadilan yang demikian Yang mau Dimaksudkan Mengembalikan Kehidupan ini Seperti Apa Yang telah Dijanjikan Oleh Allah Inilah yang Mau kita Pegang Menjadi pengharapan Di dalam kehidupan Kita ini Bapak Ibu Saudara Bagaimana Janji-janji Tuhan itu Selalu Adil Selalu Tepat Pada Waktunya Dan selalu Indah Bagi orang-orang Yang selalu Tekun Dan setia Kepadanya Dan kita Lihat tadi Di ayat berikutnya Akan ada Jalan kudus Yang hanya Bisa dilintasi Dilewati Hanya Orang-orang Percaya Jadi Jadi keadilan Allah ini Akan berlaku Bagi Orang-orang Yang Percaya Kepada Allah Posrohata Tuhan Tidak pernah Meninggalkan Kita Tuhan Tidak pernah Jauh dari Kita Justru Allah Sedang bersama-sama Dengan kita Justru Allah Sedang Mendampingi Kita Dalam setiap Proses Kehidupan Ini Bagaimana Kita Mau Menjadikan Allah Selalu Pedoman Di dalam Kehidupan Kita Ini Allah Selalu Menemani Kita Di dalam Kehidupan Ini Maka Bapak Ibu Saudara Yang dikasihi Tuhan Kita Yesus Kristus Allah Juga Sanggup Memberikan Lebih Dari Apa Yang Bisa Dipikirkan Manusia Orang Buta Akan Melihat Orang Tuli Akan Mendengar Orang Lumpuh Bukan Hanya Bisa Berjalan Tapi Dia Akan Melompat Lompat Kegirangan Orang Bisu Bukan Hanya Sebatas Berkata Kata Saja Tapi Dia Akan Bersorek Sorek Mengucap Syukur Kemurahan Allah Di Dalam Hidupnya Inilah Keadilan Allah Tadi Inilah Janji Janji Allah Tadi Lebih Dari Apa Yang Dimikirkan Manusia Allah Akan Mengembalikannya Karena Itu Adalah Janji Tuhan Depada Manusia Maka Mari Bapak Ibu Saudara Janganlah Takut Kuatkanlah Hatimu Lebih Berbahaya Memelihara Rasa Takut Itu Daripada Menjalani Kehidupan Ini Lebih Berbahaya Memelihara Menyimpan Rasa Takut Itu Daripada Ketika Kita Menghadapi Setiap Proses Kehidupan Jangan Takut Tuhan Selalu Ada Untuk Kita Amin